Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalanya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Jakobus, anak Sebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka. Sebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, betapa indahnya. Kalau dalam hidup, kita menjalani hidup dan menjadi siapa yang Tuhan mau kita jadi. Karena rencana Tuhan itu selalu yang paling indah. Tuhan yang mencintai kita berkehendak, supaya kita semua mempunyai hidup yang indah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari karyanya. Untuk bisa berkontribusi di dalam kerajaan Allah. Tuhan yang memberikan kepada kita hidup, nafas, memampukan kita. Dan menjadikan kita orang yang penting, yang indah dalam kerajaannya. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memanggil Andreas, sang rasul. Dikatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi, Yesus sudah punya rencana buat Andreas. Dan bukan sekedar rencana, tapi siapa yang menjadikan Andreas sebagai penjala manusia? Yesus sendiri, Allah sendiri. Hal yang sama juga berlaku buat kita semua. Seperti Tuhan sudah punya rencana buat Andreas. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Seperti Tuhan mau membentuk kita dan membentuk kita hari demi hari. Seperti dia membentuk Andreas, dia juga membentuk kita. Menjadikan kita sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya, apakah kita cukup rendah hati untuk terbuka terhadap rencana Tuhan? Sehingga kita juga bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Apa yang engkau mau terjadi? Apa yang engkau mau aku lakukan? Apakah kita cukup rendah hati? Apakah kita cukup terbuka terhadap rencana Allah? Anda mau rencana Allah yang terjadi? Atau rencana Anda yang terjadi? Anda mau jadi siapa? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Anda jadi? Atau siapa yang Anda mau diri Anda jadi? Tuhan mau supaya kita punya hidup yang indah. Mari kita belajar terbuka rendah hati terhadap rencana Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita juga jadi peka hidup dengan iman. Apa yang Tuhan mau buat kita? Kalau Anda ingat, kisah lima roti dan dua ikan, ada anak kecil yang bawa roti dan ikan pada Yesus. Tapi yang bilangin pada Yesus bahwa ada anak kecil itu siapa? Andreas. Andreas gak tahu dengan lima roti dan dua ikan itu bisa bikin apa. Tapi dia punya iman pada Yesus. Kita semua juga diundang supaya dalam hidup kita, kita menjalani hidup dengan iman, dalam hubungan dengan Tuhan, selalu tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan dan apa yang aku perlu lakukan, dan mohon kekuatan dari Tuhan. karena dia Yesus Allah sendiri yang akan menjadikan kita penjala manusia. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.